Presiden RI Jokowi Dodo mengaku tak masalah disebut bodoh hingga firawun. Namun Jokowi mempertanyakan soal budaya sopan santun dan budi pekerti luhur. Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPDRI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengenakan busana adat asal Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Presiden Jokowi tampak memakai kemenja putih yang dibalut kain tenun menyilang berwarna dominan merah marun dan hitam. Motif bunga kilun laun pada kain tenun melambangkan pentingnya posisi perempuan bagi seorang laki-laki, sementara tamata, motif manusia pada kain tenun, melambangkan martabat dan harga diri manusia. Selain itu, Presiden Jokowi juga tampak mengenakan kain penutup yang melambangkan tanggung jawab dan keperkasaan yang dipakai seorang raja atau pemimpin. Sementara itu, Mamuat, Kalung, yang dikenakan melambangkan kesungguhan dalam menjalankan janji. Dan, berikut simak tiga video viral yang dikutip di media sosial, yang membahas soal Pak Lurah, disebut Firawun dan Budaya Sopan Santun. Sumber Twitter Editor Deddy Suwada Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wawenang saya, bukan wawenang Pak Lurah. Bukan wawenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak-Ibu yang saya muliakan, Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian, dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peron, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan putih kertiluhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali polusi di wilayah budaya ini, sangat melukai keluhuran putih kerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Caktian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu, menjaga murah. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjebatani perbedaan-perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowey Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Dan Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan komprehensif power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat yang makannya nasih, international trust tidak bisa dimakan. Ya, memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol, tidak bisa dimakan. Ya, memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. tetapi tidak apa-apa. Saya senang memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.